Intro Bukit Langgesse menjadi saksi kelilingihan perjuangan Ranggondain Romo mengusir penjajah Belanda di tanah Pelombangken Seperti apa masa kecil Ranggondain Romo dan bagaimana perjuangan beliau di tanah Pelombangken tonton videonya tapi sebelum itu silahkan like dan subscribe video ini dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dari video terbaru dari channel kami Ranggondain Romo lahir di Bonek-Bonek, Pelombangken, Takalar pada tahun 1915 ia putra dari pasangan mengulapai Dain Mekiu dan Batik Dain Jimo galeram mencungkubak Ranggondain Romo lahir di masa ketika gelora pemberontakan rakyat terhadap penjajah sedang memanas sebagai pemuda Pelombangken sejak kecil Ranggondain Romo telah dididik oleh Ibunda dengan mental keberanian lewat Syair Makassar tentang keberanian dan kebesaran orang-orang terdahulu Jari Pabundu, Patuturan Tau Rewa pengkapan ini mempunyai arti engkau adalah keturunan prajuri keturunan orang-orang pemberani potongan Syair ini dilantungkan oleh Ibu di Pelombangking kepada anaknya sebelum tidur untuk mendidik mentalitas rewa atau pemberani anak selain pendidikan keluarga sejak kecil ia telah mendapatkan pendidikan formal yang cukup pendidikan pertama yang ia dapatkan adalah pendidikan agama di pesantren lalu melanjutkan pendidikan di Inland School atau sekolah rakyat di Makassar setelah lulus ia melanjutkan pendidikan di His namun karena ia tidak menyukai sekolah tersebut ia kemudian pindah ke sekolah partikelir taman siswa di sekolah tersebut ranggun dan romok banyak menerima pendidikan sejarah dan agama di sana jiwa nasionalismenya ditempah sejak berdirinya taman siswa konsisten menggunakan pendidikan sebagai jalan untuk memerdekakan kampri bumi suatu ketika taman siswa diserang oleh sekelompok siswa dari sekolah negara milik pemerintah kolonial akibatnya sekolah tersebut rusak karena tak terima ranggun dan romok beserta teman-temannya melakukan serangan balasan baginya melawan kejahatan adalah sebuah kewajiban setiap kejahatan harus dilawan demi kehormatan kebenaran kepercayaan dan agama yang diyakininya akibat penyerangan ke sekolah belanda tersebut ayah ranggun dan romok terpaksa harus berurusan dengan badan intelijen pemerintah india belanda yang bertugas untuk mengawasi pergerakan dari dalam maupun dari luar yang dapat membahayakan atau melepahkan kekuasaan pemerintah india belanda setelah lulus dari taman siswa ranggun dan romok pulang ke kampung halaman dan mendampingi pekerjaan ayahnya sebagai kepala pemerintahan ia dikenal dermawan panli bersosialisasi dan senang melindungi masyarakat dari kekejaman kolonial setelah menginjak usia 18 tahun pada tahun 1933 ia menikah dengan bunga tubuh Dailino anak dari galar rambut Tokadato Terasi Dain Bantam solidaritas tinggi barangkali kata tersebut adalah kata yang pas disematkan pada ranggun dan romok pahlawan nasional yang turut serta dalam peperangan melawan penjajah merasa bahwa mengalami nasib yang sama dengan peribumia lain ranggun akhirnya memutuskan untuk turun perang dan bahkan berani mengorbankan nyawanya pada saat pendudukan Jepang sulun dari enam bersaudara ini sempat bekerja sebagai pegawai sebuah perusahaan pembelian padi milik pemerintah militer Jepang namun karena pada waktu itu peribumi diharuskan untuk menyerahkan hasil bumi pada pemerintah Jepang ranggun akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya merasa tak seimbang dengan apa yang ia kerjakan setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dikemandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atta ranggun dinobatkan menjadi salah satu orang yang memprakarsai berdirinya organisasi perjuangan dipulung bagi oleh Karain Pajunga Dengalek Gerakan Muda Bajeng atau GMP Sebelumnya ranggun sempat bergabung dengan berisam pemuda Senendan dan diangkat menjadi pemimpin Senendan di Bontok Adato Tanggal 16 Oktober 1945 dibentuk organisasi angkatan muda Bajeng dipimpin oleh ranggun dan romo untuk mengembarkan jiwa dan semangat perjuangan menentang Belanda Tanggal 5 Desember 1945 diangkat menjadi kemandan perisan gerakan muda Bajeng yang kegiatannya meliputi kemiliteran dan pemerintahan Gerakan Muda Bajeng beberapa kali mengalami bentrokan senjata dengan Belanda Tanggal 21 Februari 1946 menyerang tempat serda di Belanda di Papak, Takalar Tanggal 23 Februari 1946 memerintahkan penyerangan yang ingin mendirikan kubu pertahanan di Paleko sehingga pihak musuh meninggalkan tempat Tanggal 1 Maret pemimpin langsung penyerangan dengan pertempuran dengan patroli Belanda Tanggal 7 Maret 1946 memerintahkan penyerangan terhadap kubu pertahanan musuh di Papak, Takalar Tanggal 13 Maret 1946 memerintahkan penyerangan terhadap kubu pertahanan musuh di Betolumbang Tanggal 2 April 1946 Gerakan Muda Bajeng diubah menjadi Laskar Lipan Bajeng dan Ranggondendromo diangkat menjadi pimpinan tertinggi Tanggal 27 April 1946 Ranggondendromo disertai bekas Heiho memimpin penyerangan terhadap patroli musuh di Patlilang Tanggal 2 Juni 1946 Ranggondendromo memerintahkan penyerangan terhadap poser dadu Belanda di Malolong 21 Juni 1946 memerintahkan penyerangan ke Tim Buseng yang menewaskan 7 orang pihak musuh dan 1 orang di pihak Ranggondendromo Tanggal 17 Juli 1946 terbentuklah Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau lebih dikenal dengan Lapris Langkah pertama yang diambil Ranggondendromo adalah menyempurnakan kekuatan bersenjata dengan membentuk pasukan tempur khusus yang mampu bergerak cepat dalam usaha mengacaukan setiap langkah tentara-tentara Belanda Tanggal 8 Agustus 1946 berhasil mempertahankan Markas Besar Lapris di Rananya 27 Februari 1947 saat subuh menjelam pagi tentara Belanda menyeram pos penjaga Laskar Pemberontak Rakyat Sulawesi atau Lapris tanpa persiapan dan perlengkapan senjata yang cukup Ranggondendromo bersama dengan pasukannya melawan tentara Belanda tentara Lapris berhasil dipojokkan oleh Belanda dengan sebila badik dan sepucuk pistol Ranggondendromo melakukan perlawanan terhadap tentara musuh Ranggondendromo tertembak tepat di paha kirinya meski terpojok Ranggondendromo tetap berjuang dengan gagah berani hingga nafas terakhirnya ia menutup lembar perjuangan di usia 32 tahun 54 tahun setelah wafat Ranggondendromo dianugerahi sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 109 garin TK garin 2001 demikianlah sejarah singkat pahlawan Ranggondendromo dari kelompok yang kebutuhan takarap selamat menikmati